Intro Bola salju isu seputar calon Kapolri ternyata masih terus bergulir pasca kebijakan Presiden yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman dan mengangkat PLT Kapolri Komjen Badrudin Haiti lagi-lagi kebijakan Presiden menuai kritik sejumlah pakar hukum tata negara mulai bersuara mereka menilai Presiden telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara atas kebijakan tersebut lantas berbagai tafsir tentang implementasi atas Undang-Undang ini pun kini bermunculan Di satu pihak Presiden dinilai telah menciderai unsur persetujuan DPR atas kebijakan tersebut Sebut saja pernyataan dari pakar hukum Yusril Ihza Mahendra yang berpendapat seyokyanya antara pelantikan Kapolri dan pemberhentian Kapolri adalah satu paket yang tak terpisahkan Artinya jika Presiden menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri maka Presiden juga tidak bisa serta merta memberhentikan Kapolri Definitif Jenderal Suterman dengan seorang PLT yang kini dijabat Wa Kapolri Komjen Badurdin Haiti karena tata cara pemberhentian Kapolri juga diatur oleh Undang-Undang Kepolisian yakni Kapolri diberhentikan dengan cara digantikan oleh calon yang diusulkan Presiden dan disetujui DPR Kedua penunjukkan PLT Kapolri juga tidak bisa serta merta dilakukan oleh Presiden secara sepihak tanpa melalui persetujuan dari DPR dan tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh Undang-Undang Memang sedikit rumit tapi itulah konstitusi di negeri ini konstitusi yang kita yakini sengaja dibuat untuk menciptakan tata kelola bernegara dalam hal ini penegakan hukum yang sehat dan konsisten dan melindungi institusi penegak hukum tersebut dari intervensi kepentingan pribadi dan pihak tertentu termasuk Presiden sekalipun Ya, pemirsa Presiden Jokowi Jumat minggu lalu mengambil kebijakan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan dan memerhatikan Kapolri Jenderal Suterman serta mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri Namun benarkah Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang terkait kebijakannya ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sejumlah kalangan untuk memperbincangkan masalah ini telah hadir di studio kami yang pertama adalah anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil Selamat sore Pak Nasir Dan nanti bergabung bersama kita ada Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun Saya akan ke Pak Nasir terlebih dahulu untuk mengetahui pertanyaan besar kita adalah adakah Undang-Undang yang dilanggar ketika Presiden memberhentikan Suterman dan kemudian mengangkat Badrodin Haiti sebagai PLT Ya, menyangkut dengan kepolisian ini kan ada Undang-Undang yang mengatur Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia Dan Undang-Undang ini dibuat sebenarnya untuk mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Presiden Almarhum Gus Dur pada waktu itu Kita tahu ketika Gus Dur berkuasa tahun 2001 ada kekisruhan di pucuk pimpinan kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengantisipasi seperti itu ya waktu itu kita ingat ada ada Khairuddin Ismail yang diangkat oleh Gus Dur tapi kemudian tidak punya tokat komando Karena masih bimantara waktu itu Jadi kemudian untuk mengantisipasi tidak terjadi hal-hal seperti itu maka oleh DPR dan pemerintah membuatlah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ini Nah, karenanya sebenarnya dalam pasal 11 mulai dari ayat 1 sampai ayat 8 itu memang mengatur norma terkait dengan posisi Kapolri Jadi ayat 1 itu mengatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Jadi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Jadi ada yang diangkat ada yang diberhentikan Jadi satu paket dia Ya, satu paket Ya, tapi dalam realitanya ternyata kan tidak seperti itu Ya, Pak Suterman diberhentikan diberhentikan sementara Pak BG selaku Kapolri terpilih justru ditunda pelantikannya Sementara diangkat PLT Kapolri Nah, PLT Kapolri ini juga menjadi pertanyaan Ya, pertama Di dalam Undang-Undang yang ada diatur adalah ketika PLT ini kalau dalam Undang-Undang Polisian hadir kalau kemudian Kapolri itu diberhentikan sementara Nah, sementara Kapolri-nya kan tidak diberhentikan secara sementara Diberhentikan tetap? Diberhentikan secara tetap Oke Nah, lalu pertanyaannya adalah Pak Badroden ini sebagai PLT PLT siapa gitu loh Oke, PLT Suterman atau PLT-nya BG begitu? Iya, tidak ada PLT-nya BG tidak mungkin karena dia belum jadi Kapolri yang definitif sementara Pak Suterman sudah dipensiunkan sudah diberhentikan Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang atau penjelasan daripada Undang-Undang Kepolisian ini apa namanya Kapolri itu diberhentikan pertama karena dia mengundurkan diri ya, atau sudah memasuki masa pensiun ada beberapa catat, ada hal lainnya Nah, kalau kita lihat kriteria-kriteria tadi sebenarnya juga Pak Suterman belum memenuhi kriteria ini saya nggak tahu apakah memang beliau mengundurkan diri ya, tapi yang pasti beliau belum pensiun masih lama pensiunnya sekitar Oktober 2015 ini Nah, jadi inilah menurut saya ada semacam apa namanya kontradiksi dalam dalam pelaksanaan atau pengangkatan PLT tersebut Masuk akal tidak kalau alasannya tidak langsung mengangkat BG karena status hukumnya saat ini tersangka kemudian kalau Presiden kan atau Istana kan mengeluarkan statementnya kita biarkan dululah ini KPK menyelesaikan urusan hukumnya sampai kemudian jelas baru kalau memang bersih kita lantik kalau tidak ya dibatalkan Ya, kalau memang punya argumen stasi seperti itu seharusnya sejak awal ya kalau memang Presiden Jokowi itu respon dan memang ingin menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN maka ketika KPK ya melansir ya bahwa BG sebagai tersangka hari itu juga seharusnya diganti dengan calon Kapor yang baru gitu loh jangan membiarkan proses ini berjalan jadi kan seolah-olah ketika dibiarkan proses itu berjalan lalu kemudian ketika sudah terpilih oleh DPR lalu kemudian dikatakan menunggu proses yang ada di KPK nah ini menurut saya yang tidak elegan ya tidak gentleman ya kami dalam posisi meneruskan dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden oke disitu coba saya hentikan dulu kita kembali lagi ke hari dimana setelah ditetapkan jadi tersangka kemudian paginya ada uji kelayakan dan kepatutan bagaimana sebenarnya proses DPR khususnya anggota Komisi 3 bisa kemudian menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri padahal baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ya pertama begini ya pertama kan kita disini kan sebenarnya DPR punya tanggung jawab moral untuk menghentikan proses itu ya tapi harus diingat bahwa ini surat dari Presiden ini surat dari Presiden saya menjalankan ini ya tiba-tiba kemudian calon saya tersangka ah saya tarik aja lah saya ganti kan masih ada waktu kok masih ada waktu 19 hari lagi ya itu kan kalau dari Presiden dari DPR kan sebenarnya bisa dong dikasih nggak bisa begitu nggak bisa dibentur-benturkan menurut saya kurang tepat kalau membetulkan antara DPR dengan Presiden artinya karena ini adalah dari Presiden seharusnya Presiden yang punya inisiatif ya punya inisiatif kalau memang Presiden punya keberanian dia harus punya inisiatif ambil itu dong barang ini bukan ini bukan DPR ingin menjurunguskan Presiden oh tidak tidak ada pun susah mas kali ingin menjurunguskan Presiden karena Presiden masih punya hak priogratif untuk mengganti calon Kapolri kalau kemudian calon yang diajukan ternyata menjadi tersangka oleh KPK nah kenapa kemudian pertanyaan besar di kalangan masyarakat ya misalnya teman-teman yang selama ini dikenal sebagai koalisi merah putih bersepakat pertama BG ini memang memenuhi syarat-syarat jenjang kepangkatannya karirnya di kepolisian dia sudah memenuhi syarat untuk itu nah disamping itu juga disamping itu kita juga berbicara Kapolri kita bukan bicara Kapolse Kapolres atau Kapolda kita bicara Kapolri yang kita harapkan bisa melanjutkan agenda reformasi di kepolisian oke ya kan nah kita tetap mengedepankan bahwa orang yang menjadi tersangka itu belum tentu kemudian dia bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap maka orang itu belum bisa dianggap bersalah nah jadi status dia sebagai tersangka tidak menghalangi orang yang bersangkutan untuk dilakukan improper test dan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan ya orang yang tersangka itu tidak boleh menunduki jabatan ini ya menunduki jabatan itu dan sebagainya masih ingat gak Tasha ya ketika bibit dan candera waktu itu dijadikan tersangka oleh kepolisian lalu kemudian undang-undang KPK mengatakan kalau pibilan KPK tersangka maka mereka di non-aktifkan lalu kemudian kan norma ini diajukan ke MK karena sebahagian kalangan pegiat sipil melihat bahwa ini tidak adil masa status tersangka lalu di non-aktifkan dan kemudian MK menerima uji materi ini ya sehingga dibatalkan lah pasal atau norma yang mengatur bahwa itu padahal dulu pembuat undang-undang berpikir pimpinan KPK ini kan manusia yang luar biasa sehingga tersangka saja dia harus di non-aktifkan tapi kan kemudian dalam perkembangannya orang berpendapat lain dalam perspektif hukum ini belum bisa dikatakan bersalah kalau kemudian orang kemudian dijadikan status tersangka ini memenyamakan Bibi Chandra dengan Budi Gunawan artinya enggak artinya kalau kemudian ada pendapat loh udah tersangka kenapa di pit and proper test lagi gitu tidak menghalangi orang untuk kemudian dia kalau kemudian pit and tersangka itu kemudian menghalangi orang ya menurut saya itu sesuatu yang tidak berdasarkan sebagai negara hukum kita lihat misalnya Sultan Batugana ketika tersangka dia tetap jadi caleg kemudian Sudirman masih jadi ketua umum P3 waktu itu dia bisa jalan ke sana jalan kemarin dan sebagainya nah jadi menurut saya ini hal-hal yang perlu perlu diperhatikan oke Pak Nasir ditahan dulu nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah bersama kami terima kasih